Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekedar masukkan saja ya Barangkali teman-teman mempunyai gasnya serupa seperti saya Untuk mesin last 120A Posisi switch ini nyala ya Tapi tidak lama kemudian mati Tapi sekarang sudah on lagi Maksudnya sudah Mengeluarkan api untuk probe ini Kita coba dulu Nah ini ya, sudah keluar api Dan kita coba Untuk probe nya Sepertinya sudah berhasil Kita matikan dulu Tadi awalnya hanya ini ya Switch ini nyala sebentar Dijolokkan listriknya ini Terus mati Dan posisi NTC ini ya NTC ini pewanas sekali Panas over Untuk NTC nya ini panas sekali Terus tidak lama kemudian Untuk LED ini LED indikatornya ini switch mati Langkah pertama yang perlu kita perhatikan Yaitu Untuk jenis kerusakan tadi ya Untuk milik saya ini Milik teman Servis sebelah Masjidnya tukang las sebelah ya Kerusakan tadi terjadinya kerusakan disini Ada masjid 2 biji Yang belakang ini short Istilahnya Concret ya Ini dia modelnya Dan memakai K2698 Ada 4 biji Kanan Dan kiri ya Jadi 8 biji Yang rusak hanya 2 biji yang belakang sini Terus terang Saya ganti Dan sudah berhasil Untuk perbaikan jenis kerusakan tadi ya Posisi NTC ini panas NTC adalah untuk Softernya Istilahnya Waktu mencolokkan listrik pertama Agar listrik anda tidak jeglek Sekarang Sedang normal Lastnya saja Untuk Tadi ya Bisa mungkin Pengaruh Untuk NTC ini panas Bisa juga pengaruh di bagian Power supply ini Power supply ini ya Memangkai Mosfet Top 224 YN Ini adalah Untuk power supply Mengeluarkan tegangan 26 volt Ke elko ini Ke elko ini Masih saja Yang saya bagikan Yaitu Check and Recheck Istilahnya Bagian teman-teman Untuk kesulitan Yang perlu kita perhatikan Yaitu Satu Kita harus hafal dulu Bagian-bagian Untuk Mesin last ini Ini adalah bagian Modulnya IC modul Menggunakan Umum ya Untuk jenis Ini SG3525A Sedangkan untuk Feedbacknya Menggunakan CA3140 Ini ya Feedbacknya Terima kasih saja Untuk Mosfetnya Nah ini Yang paling Menghadap Ke sini ya Menghadap Ke Trafo Switchingnya PSU Ini ya Ini adalah IRVZ 44H Sedangkan yang ini adalah IRV Maksud saya Yang ini adalah IRV 9Z24 Sedangkan yang belakang ini adalah IRVZ44 Yang ini adalah IRV 9Z24 Sedangkan yang belakang ini adalah IRVZ44 4 Lagi saja Kita Cek And reject Bagian Maksudnya Cek tegangan Di bagian Frekuensinya Dulu ini ya Kita Bongkar dulu Untuk frekuensinya Ini Kabel frekuensi Untuk Frekuensi ya Untuk frekuensi Gunakan Skala Di X 50 AC Untuk AVO manual Beda lagi Yang pakai Osiloscope Kita pakai Manual saja Kita Coba dulu Kita Nyalakan Nah ini Sudah Nyala Sekarang Kita Cek Untuk Tegangan Di bagian Frekuensi Adalah Kabel Hijau Sama Kabel Biru Kita Kita Cek Dulu Nah ini dia Sudah keluar 14 Wall 14 Atau 13 Ya Berarti Sudah Berhasil Ya Tadi awal Sudah saya Setkan Di Pengapian Bagian Probe Sini ya Probe Sini Sudah saya Tadi Sudah saya Coba Sekarang Kita Cek Di Bagian IC Modul IC Modul Kita Cek Dulu Sebentar Kita Matikan Dulu Untuk Kipasnya Ya Ini dia Kita Lepas Dulu Biar Tidak Berisik Sekarang Kita Coba Untuk Check and Recheck Tegangan Di bagian IC Modul Ini Menggunakan IC SG3525A Posisikan Probe Di DC Untuk Jenis Ini Sekarang Kita Cek Dulu Untuk Tiap Poin Barangkali Berguna Untuk Teman Untuk Probe Hitam Posisikan Di Ini Ada IC 7812 Posisikan Disini IC 7812 Sebentar Kita Ambil Soket Dulu Kita Soket Dulu Disini Di bagian Pin Ground Pin Tengah Ini Sudah Keliatan Dikasihkan Di pin Tengah Untuk IC LA7812 Dan Poro B Hitam Kita Cal Disini Sekarang Kita Cek Di Tiap Poin Ya Maksudnya Di Tiap Tegangan Untuk IC Modul Ini Untuk 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 Awal Pengecekan Istilahnya Untuk Pengecekan Untuk IC Modul Biasanya Ditandai Dengan Ini Ada Tanda Ini adalah Pin Nomor 1 Disini 1 1 1 1 2 3 4 Sampai 8 Sekarang Kita Cek Untuk Tiap Poin Istilahnya Tiap Tiap Tegangan Di Pin IC Ini Sebelum Pengecekan Istilahnya Pengukuran Di IC Modulin Alangkah Baiknya Kita Cek Dulu Di Bagian Tegangan 26 Volt Dulu Ya Ini Sudah Saya Hidupkan Untuk Lampu LED Warna Hija Sudah Nyala Ya Terukur 25 Volt 25 Volt Di Tegangan Utama 25 Volt Untuk IC Modul Ini Sekarang Kita Cek Di Pin 1 Untuk IC Modul Terukur Berapa Volt 1 Adalah Minus 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 0 0 Pin 2 5 0 9 Volt Pin 3 14 9 Millivolt Pin 4 Titik 258 Pin 5 Pin 5 2 2 0 3 Volt Pin 6 3 6 Volt Pin 7 2 0 3 Volt Pin 8 4 8 2 Volt Pin 9 4 4 0 3 Volt Pin 10 Minus 0 0 0 Pin 11 5 3 Volt Pin 12 Minus 0 0 0 Ya Nah Kita Ulangi Lagi Ya Untuk Pin 9 Pin 9 Adalah 4 0 2 Volt Sedangkan Pin 10 Minus 0 0 0 Pin 11 5 3 4 Volt Min 12 0 0 0 Maksud Saya Min 12 Min 12 Terukur 0 0 0 Min 13 Eh Pin 13 Terukur 13 Terukur 11 39 Volt Di Pin 13 Terukur 11 39 Volt Di Pin 14 Terukur 5 5,31 Volt Sedangkan Dipin Dip Pin Dipin 15 Terukur 11 91 Volt Dan Pin 16 Pin 16 Terukur 5,09 Volt Ini Pin 16 Yang Caranya Untuk IC Ca 31 40 Di Pin 1 Terukur 54 1 Milivolt Di Pin 2 Terukur Minus Minus 000 Pin 2 Pin 2 Pin Terukur 0 5,6 Milivolt di pin 3 terukur minus ya minus 000 di pin 4 terukur minus ya minus 6 ya naik turun itu dia di pin 4 nya naik turun min 14 min 16 sedangkan di pin 5 nya sebentar ya di pin 5 terukur 48,4 volt ya sedangkan di pin 6 pin 6.8 itu dia ya naik turun 1 volt kurang lebih 21 volt sedangkan di pin 7 11 volt dan pin 8 terukur minus naik turunnya minus 1 itu dia di pin 8 nya sekarang kita cek di bagian ini ya di bagian drain drain nya ini ya mosfet ini bagian IRV9Z2 9Z24N ya yang ini ini terukur 14,65 volt sedangkan di IRVZ44 terukur 14,65 volt sedangkan yang ini IRV9Z24N terukur 14,70 volt sedangkan yang terakhir ini adalah IRVZ44A terukur 14,71 volt sekarang kita cek di bagian gate di bagian gate di belakang kita balik dulu ya ini dan kita matikan untuk eksperimen di rumah ya barangkali teman-teman mempunyai keluhan atau eh kesusahan untuk cek and recheck tegangan sekarang kita cek di bagian gate di belakang sini kita cek di bagian 27 voltnya dulu ya ini tegangannya 26 volt sekarang di gate ya di gate bagian sebentar nah ini IRV9Z2 terukur 20,6 volt ya sedangkan untuk yang kedua nah ini dia 5,55 5,44 volt ini adalah bagian IRVZ44A sedangkan yang nomor tiga ini adalah bagian IRV9Z24N terukur 20,6 volt sedangkan yang paling yang akhir adalah IRVZ44A terukur 5,42 volt sedangkan disini sekarang kita coba pengapiannya apakah berubah kita balik dulu ya ini kita coba soket-soket ini kita masukkan lagi nah ini dia sudah nyala untuk indikatornya sekarang kita cek setelah pengecekan tadi ya maksudnya pengecekan modul tadi kita cek bagian sini nah itu dia sudah berhasil gitu aja teman-teman kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih